assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini di desain komputer kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengaktifkan hotspot wifi atau berbagi Wifi ke perangkat lain dari laptop kita Oke langsung saja saya berikan tutorialnya yang pertama Hai pergi ke start menu dulu ya lalu ketikkan network network aku sudah masuk ke Wifi setting nah sebelumnya saya sudah konek ya di Wifi kantor nah setelah itu setelah masuk ke halaman Wifi ini silahkan menuju ke mobile hotspot nah tentu saja ini berlaku untuk Windows 10 ya Windows 7 mungkin belum ada setelah masuk ke mobile hotspot lalu aktifkan mobile hotspot dengan klik ini nah setelah dia aktif maka kita bisa mengedit username dan passwordnya nah misalnya nih kita bikin hotspot contoh gratis ya sama dengan ini terus passwordnya 1-8 resep nah setelah selesai maka Wifi yang kita konek tadi dari kantor bisa melempar lagi untuk konek dari HP kita nah setelah ini silahkan buka HP kita lalu konekkan dengan masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 nah ini nanti kalian bebas masukkan network namenya sama passwordnya ya sesuai dengan selera kalian masing-masing nah sesederhana itu ya cara untuk mengaktifkan mobile hotspot dan itu sangat berguna apabila kita mendapatkan jaringan contohnya di Wifi ID Corner ya kita ingin melempar ke teman kita tanpa harus membeli voucher masing-masing oke itu saja semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari dunia komputer dan pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati